Sejumlah tokoh presidium Kabupaten Bangka Selatan mendapat piaga penghargaan dari Bupati Bangka Selatan pada upacara peringatan hari jadi Kabupaten Bangka Selatan ke-19 tahun. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemkap Bangka Selatan kepada tokoh yang telah berjuang membentuk kabupaten. Hamis 27 Januari tahun 2022 Bupati Bangka Selatan Risale David didampingi wakil Bupati Debi Vita Dewi memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh presidium Kabupaten Bangka Selatan. Penghargaan itu diberikan usai menggelar upacara peringatan HUD ke-19 Bangka Selatan di halaman kantor Pemkap Bangka Selatan Kamis 27 Januari 2022. Bupati Bangka Selatan Risale David mengatakan pemberian piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemkap Bangka Selatan terhadap tokoh presidium yang telah berjuang membentuk Kabupaten Bangka Selatan. Pemkap Bangka Selatan menyarankan presidium Bangka Selatan agar membuat badan hukum sehingga Pemkap Bangka Selatan dapat membantu kegiatan presidium melalui APBD Bangka Selatan. Tak hanya itu, Pemkap Bangka Selatan berencana akan membangun Tugu Presidium bertuliskan nama-nama tokoh presidium Kabupaten Bangka Selatan. Langkah itu perlu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh presidium. Alhamdulillah hari ini diawali dengan pacara bendera, pacara hukum sehingga Pemkap Bangka Selatan berjalan dengan baik. Saya inginkan terima kasih kepada seluruh stek order yang terlibat, padidnya, kawan-kawan DPRD, Kabupaten Bangka Selatan, yang wabir khusus, yang paling utama dan utama adalah pejuang-pejuang Kabupaten Bangka Selatan, presidium-presidium. Hari ini saya sudah memberitahkan dinas-dinas kami untuk memuliakan mereka dalam penilaian yang objektif dan profesional. Dan saya berharap kawan-kawan presidium ini segera membentuk badan hukum agar dapat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Maksud saya begini, rasa terima kasih tidak kebukuan mereka. Kita harus berbuat sesuatu untuk mereka agar mereka betul-betul dihargai dan merasa dihargai sama daerahnya sendiri. Nah, kita mari mengawali dengan memuliakan mereka. Nah, ide saya mungkin kayak tunggu lah, tunggu presidium dan saya mau repoknya itu dilumuri oleh nama-nama mereka-mereka yang penjuang-penjuang Kabupaten. Itu salah satu ide, mungkin ada ide-ide lainnya. Sementara itu, Norman Ajis, Ketua Forum Pejuang Pemekaran Kabupaten Bangka Selatan atau FPPKBS menyatakan, siap bersinergi dengan Pemkap Bangka Selatan dalam membangun daerah. Selama setahun ini, kami berharap yang pertama pembunuhan di pemerintah bangka selatan seluruh intansi. Kami tahu selama ini di seluruh set karya masih kelihatan ketipangan dan bekerja juga tidak begitu maksimal. Jadi kami berharap kepada Pemekaran Bangka Selatan agar bisa menyusun dengan baik tatanan ke pemerintahan yang ada di Bangka Selatan. Sekarang usia Basel 19 tahun, kalau hitung dengan juta, itu sudah remaja. Sudah remaja, berarti kalau bikinnya ke depan, jelas. Sudah bikinkan masa depan Basel ke depannya, bagaimana? Nah kami berharap juga kepada pemerintah daerah, ayo kita bersinergi untuk pembangunan negeri ini. Baik dari segi pembangunan, baik dari segi SDM, sumber daya manusia yang baik pun itu sumber daya alam. Yang mana yang harus kita kerjakan, itu kita kerjakan, kita backup semuanya. FPPKBS meminta agar Bupati Bangka Selatan menempatkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemekaran Bangka Selatan yang memiliki niat membangun daerah dan sesuai dengan kompetensi agar pembangunan di Bangka Selatan dapat berjalan dengan baik. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin, Suseno, Ainyus, melaporkan.